Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar Premier Starafa TV Saat ini saya sedang berada di masjid Siroyul Munir Tepatnya berada di Jalan Tegal Binangun Di depan telurong suara Y2 Saat ini berlangsungnya acara Bisa Cinta Berbagi suasana ceria dengan tatanan kebaikan Yang diadakan oleh Mahasiswa Windraden Fata Palembang Kelas B KPI Komunikasi Penyaran Islam Angkatan 22 Berikut iputannya Bisa Cinta Berbagi suasana ceria dengan tatanan kebaikan Diselenggarakan oleh Mahasiswa Windraden Fata Palembang Semester 3 Jurusan Komunikasi Penyaran Islam Fakultas Da'wah dan Komunikasi Acara tersebut dilaksanakan Di Masjid Siroyul Munir Jalan Tegal Binangun Suadaya II pada Minggu 3 Desember 2023 Kegiatan ini dihadiri langsung Oleh Ketua Masjid Pengurus Panti Dan Anak-Anak Panti Serta Tim 1 Kelas B yang turut diundang juga Acara ini disambut dengan Lantunan Hadro oleh Irma Masjid Jamiatul Hasana Dimulai dengan kata sambutan Oleh Randi Saputra Selaku Ketua Pelaksana Dan pembukaan oleh Ketua Masjid Insinyur Sutresno ST Selanjutnya penyampaian cerama oleh Naziru Ayatila Salah satu panitia acara Dilanjutkan dengan bermain game menjelaskan Penyampaian materi cerama dan game Sambung Ayat Kemudian menonton film kisah Nabi Bersama anak-anak Panti Berakhir dengan pembagian hadiah Dan foto-foto bersama Insinyur Sutresno ST menanggapi Tentang kegiatan ini Kegiatan pada hari ini Sungguh cukup baik Dan bermanfaat Khususnya bagi anak-anak mahasiswa Windra dan Fata Palembang Yang mana agar mereka dapat Memperhatikan lagi Anak-anak khususnya yatim piatu Harapannya Agar kegiatan ini Lebih sering dilakukan lagi Agar kelak kedepannya Bisa menjadi penyemangat Bagi mereka nanti Syukur Alhamdulillah Kegiatan pada hari ini Sungguh sangat baik Dan bermanfaat Khususnya bagi Anak-anak mahasiswa Universitas Islam Negeri Raden Fata Palembang Yang mana agar Mereka dapat Memperhatikan Ataupun Bersosialasi Ataupun Toleransi Sesama manusia Untuk lebih memperhatikan lagi Anak-anak Di sekitar mereka Khususnya anak-anak yatim piatu Apa pesan dan kesan Bapak untuk kegiatan pada hari ini? Untuk kesan dan pesan Kegiatan hari ini Agar kiranya dapat Lebih sering dilakukan lagi Karena Salah satu hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Yang berbunyi Yaitu Orang yang merawat Anak yatim piatu Babila di surganya nanti Akan sedekat denganku Dengan ibarat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Membentangkan Ataupun merentangkan kedua jarinya Antara telunjuk dan jari tengah Dan juga Sebagai penyemangat hidup mereka Ataupun Bagi mahasiswa-mahasiswa Agar lebih memperhatikan Kedepannya lagi Anak-anak yatim piatu Babila mereka nanti jadi Pejabat ataupun Orang-orang yang penting di negara ini Amin Oke untuk persiapannya itu Kami udah mulai dari Dua minggu yang lalu Itu dari Pembentukan panitia di awal Kemudian Selain itu juga Kami mempersiapkan Open donasi Untuk kami serahkan Kepada anak pantai asuman Yaitu Nusantara Dan kemudian Untuk geladi Persiapan juga telah kami laksanakan Dari hari kemarin Dari siang Dan untuk seluruh acara Alhamdulillah Telah berjalan dengan Maksimal Tentunya acara ini Tidak bisa berjalan dengan Lancar Tanpa bantuan panitia Teman-teman Dari Kelompok dua Kelas KPIB Dan apa saja harapan Untuk depannya Oke untuk harapan Mungkin Kami ingin Memberikan Salah satu Role model Ataupun contoh Kepada seluruh pemuda Khususnya mahasiswa Winraden Pata Palembang Itu Kita Harus menjadi Pemuda Yang Dibutuhkan Oleh masyarakat Dan juga Terjun langsung Menyebarkan dakwah Khususnya juga Ini kan salah satu Tugas kami Mata kuliah kami Dari MK Viki dakwah Penerapan dakwah Kepada masyarakat Jadi juga sekalian latihan Kepada kami Bagaimana Cara kami Bermanfaat Untuk masyarakat Banyak Khususnya Disini juga kami Kepada Anak-anak Pantiasuhan Rumah Yatim Nusantara Tersebut Dan harapan kami Semoga Apa yang kami Laksanakan Berkah Dan menjadi pahala Untuk kami sendiri Dan untuk kami semua Untuk acara hari ini Luar biasa sekali Semangat dari Teman-teman mahasiswa juga Terlihat Sangat luar biasa Begitu juga Dengan antusiasme Dari anak-anak Rumah Yatim Nusantara Terlihat sangat ceria Terlihat sangat senang Dengan acara pada Siang menjalan sore ini Seperti itu Apa sih kak Pesan dan kesannya Untuk acara anak pada hari ini Untuk kesan dan pesannya Untuk kesannya sendiri Untuk acara ini Saya melihat Suatu yang Sangat luar biasa Suatu yang hebat Seperti itu ya Mudah-mudahan Bermanfaat gitu Yang pertama Khususnya untuk anak-anak Saya mewakili Rumah Yatim Nusantara Berharap semoga Acara ini Dapat sukses Seperti itu Dapat membuat berkah Untuk anak-anak Juga untuk teman-teman mahasiswa Umumnya untuk masyarakat Khususnya di Tegal Binangun ini Seperti itu Demikian berita yang dapat Saya sampaikan hari ini Saya Melinda Agusin Dan kru yang bertugas Semua perkamp Untuk Rafa TV Terima kasih telah menonton!